Pendekar penyebar maut jelit 24. Sengkun, mau kemana kau orang tua itu menghardik? Aku akan mengejar Hek Eng Chu. Hupak Iliong Ong mendengus, lalu melepaskan dekapannya. Kemana engkau hendak mengejar dia? Chu Sengkun tergagap. Entahlah. Pai Iliong Ong tersenyum kecut. Tangannya menyentuh pundak Chu Sengkun dan menyuruhnya duduk. Kalau begitu jangan gegabah. Pikirkanlah dahulu apa yang hendak engkau kerjakan, baru bertindak lebih lanjut. Marilah kau duduk dahulu, lo hendak berbicara sedikit denganmu. Koko, apa yang dikatakan oleh lociampu itu memang benar. Kau tenangkanlah dahulu hatimu tiba-tiba kuasyok eng ikut membujuk dengan suara halus. Chu Sengkun terperanjat. Suara merdu yang hampir satu tahun tak pernah didengarnya itu benar-benar bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hatinya. Engmoy, kau sapanya lirih hampir tak terdengar suaranya. Segala macam perasaan, kaget, gembira, rindu, sedih bergolak memenuhi rongga dadanya. Chu Sengkun hampir-hampir pemuda itu tak mempercayai pandang matanya sendiri. Tapi karena hatinya baru menderita kesedihan akibat kematian adiknya, semua perasaan tersebut hanya tertahan saja di hatinya. Pemuda itu hanya menatap tunangannya, kekasihnya dari tempatnya berdiri seakan tak percaya. Tapi semua orang tahu belaka apa yang terkandung di dalam hati pemuda itu terhadap tunangannya. Sinar mata pemuda itu ketika menatap kekasihnya seakan telah mengungkapkan semuanya. Baiklah tanda seru akhirnya Chu Sengkun menundukkan kepalanya, lalu duduk di atas pasir seperti yang diperintahkan oleh Pek Iliong Ong. Lo Chiam Pua, silahkan berbicara. Angguknya kepada ketua aliran Mokau tersebut. Pai Iliong Ong memegang lengan Chu Sengkun, kemudian dengan pandang matu bersungguh-sungguh orang tua itu berkata, Sengkun, di antara kita semua yang menyebut dirinya ahli waris dari ilmu-ilmu mendiang Bu Eng Sin Yok Ong, banyak yang telah mampu mempelajari ilmu silat ciptaan beliau dengan sempurna. Tapi yang amat menyedihkan, hanya seorang saja selama ini yang mampu mewarisi ilmu pengobatannya yaitu Bu Kek Siang, kakakmu atau ayah angkatmu. Sayang karena kesalahpahaman yang berlarut-larut dia telah terbunuh oleh muridku. Orang tua itu menghentikan kata-katanya sejenak untuk mengambil napas, lalu dengan nada sedih ia melanjutkannya lagi. Coba kakakmu itu masih hidup, ku kira adikmu justru bisa diselamatkan jiwanya. Hah tanda tanya Chu Sengkun melompat saking kagetnya. Adikku dapat diselamatkan. Mi, mengapa lo Chiampo berkata begitu? Bu, bukankah Chu? Chu Bewe Hang telah, telah, telah tiada dengan suara tinggi tapi seret sekali pemuda itu berseru. Tentu saja gerakan Chu Sengkun yang amat mendadak, selagi semuanya telah kembali tenang itu juga mengagetkan pula orang-orang di sekitarnya. Otomatis Pek Iliong Ong, Kwa Siok Eng dan Ho Pek Lian serta yang lain-lainnya, bangkit pula dengan segera. Kwa Siok Eng dengan cepat memeluk lengan pemuda itu, suaranya bergetar ketika berusaha membujuk tunangannya. Koko, tenanglah. Pek Iliong Ong, Lo Chiampo belum selesai berbicara. Tanda petik. Benar, T.W. A.K.O., biarlah Pek Iliong Ong, Lo Chiampo menyelesaikan dahulu kata-katanya Ho Pek Lian ikut menenangkannya. Yang paling runya menghadapi semua kejadian itu adalah orang-orang bingkau yang tadi datang bersama dengan Chu Bewe Hang. Rasanya mereka menjadi salah tingkah untuk berbuat sesuatu. Sebenarnya, melihat keadaan istri suhu mereka itu, mereka sudah gatal tangan untuk berbuat sesuatu. Rasa-rasanya Put Sian Yeo Chu dan kedua orang kakak seperguruannya. Put S.W. I. Kui dan Put Ming Mo sudah tidak tahan lagi untuk membiarkan tubuh Chu Bewe Hang menggelepak di sana. Sebetulnya mereka ingin segera mengangkat mayat itu pulang ke tempat mereka, dan mereka ingin lekas-lekas mengantarkannya kepada guru atau ketua mereka. Tetapi melihat tubuh tersebut dipeluk dan diratapi oleh beberapa orang muda yang tampaknya adalah keluarga atau sahabat dari Chu Bewe Hang sendiri, malah agaknya salah seorang di antaranya justru saudara kandung dari istri suhu mereka itu, maka mereka menjadi ragu-ragu dan tak berani mengganggu. Mereka bertiga hanya saling pandang dengan bingung serta tak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Wajah mereka kelihatan tegang dan bucat. Sementara itu Chu Seng Kun telah menjadi tenang kembali. Perlahan-lahan Pek Iliongong lalu mengajaknya duduk di atas pasir seperti tadi. Hope Lian dan yang lain-lain segera ikut duduk pula mengitari mereka, seolah-olah mereka takut tidak bisa mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh ketua aliran Mokau tersebut. Yap Taciang Kun yang telah selesai pula mengatur para prajuritnya, perlahan-lahan juga datang menghampiri tempat itu. Tetapi melihat wajah-wajah mereka yang tegang, Panglima muda tersebut segera menghentikan langkahnya. Panglima itu tampaknya tak ingin mengganggu mereka, apalagi di sana ada Hope Lian, murid kesayangan Kaisar Junjungannya. Maka wajahnya yang tampan itu segera berpaling, kemudian mendengak ke atas memandang ke arah bintang-bintang yang mulai pudar karena langit telah mulai terang disentuh sinar matahari fajar. Beberapa saat kemudian kepalanya tertunduk kembali, mengawasi barisan para prajuritnya yang berbaris pergi meninggalkan tempat itu. Beramai-ramai mereka menggotong kawan-kawan mereka yang terluka atau yang mati, naik ke atas tebing dipimpin oleh Gui Go An Sui. Lo Chiam Pua, apakah, apakah maksud perkataan Lo Chiam Pua tadi Tsu Sengkun yang telah menjadi tenang kembali itu menatap ke arah Pak Iliongong dengan pandang mata penuh harap? Sebaliknya orang tua itu tampak menghela nafas dengan hati-hati sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Baru setelah beberapa saat kemudian ketua aliran Mokau yang amat terkenal itu membuka mulut untuk memberi keterangan. Mula-mula dia bercerita tentang hal Bu Eng Sin Yok Ong dan datuk-datuk besar persilatan yang hidup pada zamannya. Kemudian dia juga bercerita tentang kehebatan dan kedasyatan ilmu orang-orang tua tersebut. Begitu dasyatnya ilmu mereka sehingga sepintas lalu mereka seperti dapat menciptakan sebuah mujijat. Sengkun, engkau tentu pernah diberitahu oleh Bu Keks yang tentang tingkah maupun adat kebiasaan yang aneh-aneh dari mendiang empat datuk besar persilatan tersebut, bukan? Misalnya, mereka berempat selalu saja berlomba-lomba meningkatkan kepandayan mereka masing-masing, untuk kemudian setiap lima tahun sekali mereka mengadakan suatu pertemuan guna memperlihatkan kehebatan ilmu masing-masing. Ya Ya A. Syu Sengkun mengangguk-angguk. Titik. Dan kau tentu telah mendengar pula bahwa pada pertemuan mereka yang terakhir di gunung Hoasan yaitu sebelum mereka taklukan satu persatu oleh Kek So, masing-masing telah sempat mengeluarkan kehebatan dan kedasyatan ilmu mereka. Tanda petik. Ya Ya A, benar. Nah, di dalam pertemuan itulah Bu Eng Sin Yok Ong telah membuat suatu mukjijat di depan lawan-lawannya, sehingga mereka menjadi takluk dan menjunjungnya sebagai orang yang terlihai di antara mereka berempat. Tanda petik. Oh ya? Sengkun, tahukah kau mukjijat apakah yang telah dipertunjukkan oleh mendiang cikal bakal perguruan kita itu? Aku, aku Sengkun tidak bisa segera menjawab. Pek Iliong Ong tersenyum. Mendiang suhu waktu itu, menghidupkan kembali seekor kelinci yang sengaja telah dibunuh lebih dahulu oleh mereka katanya penuh rasa kagum dan bangga. Di dalam mengucapkan kata-kata menghidupkan kembali tadi Pek Iliong Ong sengaja mengejanya dengan perlahan tapi nadanya jelas dan keras, sehingga Ciu Sengkun bagai diketuk hati dan perasaannya. Oh tanda seru pemuda itu berdesah dengan termangu-mangu. Matanya menjadi kosong ke depan, sementara bibirnya yang pucat itu bergetar dengan tegang. Koma menghidupkan kembali, ya, menghidupkan kembali seekor kelinci yang telah mati. Ahaha. Tiba-tiba pemuda itu melesat ke depan melewati kepala Saulian Chu yang duduk di mukanya. Dengan amat tangkas lengannya menyambar mayat Chiu Bue Hang dan membawanya ke tempat yang bersih dan terlindung di antara batu-batu karang yang berserakan di pantai itu. Tentu saja yang lain-lain menjadi terkejut sekali, kecuali Pek Iliong Ong. Orang tua itu segera mencegah kua Siok Eng dan kawan-kawannya yang hendak mengejar pemuda tersebut. Jangan khawatir. Biarlah dia mengerahkan segala kemampuannya untuk menghidupkan kembali adiknya. Moga-moga berhasil dan belum terlambat. Marilah kita ikut berdoa. Menghidupkan kembali? Bagaimana mungkin Put Ming Mo dan Put S.W.I. Kui berdesah tak percaya? Begitu pula dengan So Lian Chu dan Put Sian Yeo Chu. Sementara Yapta Chiang Kun yang juga mendengar apa yang dikatakan oleh ketua aliran Mo Kau tadi ikut menjadi terheran-heran pula. Tapi Pang Lima Muda yang juga seorang keturunan dari salah seorang datuk besar persilatan itu, pernah pula mendengar cerita tentang kelinci tersebut dari ayahnya. Sudahlah, kalian tak usah heran. Mendiang Bu Eng Sin Yeo Ong memang mempunyai ilmu pengobatan yang susah diukur tingginya. Dan di antara seluruh anak cucu muridnya mungkin hanya pemuda itulah yang dapat mewarisi ilmu kepandainya tersebut. Pe Il Yeong Ong memberi keterangan lagi. Demikianlah, dengan perasaan tegang dan hati berdebar mereka menantikan hasil pengobatan itu. Yapta Chiang Kun tampak menghampiri Pe Il Yeong Ong dan berbicara satu sama lain dengan suara lirih. Sedangkan Soe Lian Chu paling tampak gelisah dan tegang di antara semuanya, kelihatan mondar mandir dengan air metu tetap bercucuran. Sementara Kua Siok Eng, Ho Pek, Lian dan tiga orang murid Bing Kau itu juga tampak gelisah bukan main. Cuma mereka bisa sedikit menahan diri sehingga tidak mondar mandir seperti Soe Lian Chu. Mereka hanya berdiri diam dengan metu, tak berkedip, memandang ke arah mana Chi Seng Kun tadi membawa adiknya. Chi Seng Kun sendiri setelah selesai membaringkan tubuh Chi Bu Yee Hang di tempat yang bersih dan terlindung, segera membuka semua pakaian yang melekat di badan gadis itu. Sejenak pemuda itu menatap wajah adiknya yang tetap gelang-gemilang meskipun wajah itu dikotori oleh pasir dan bercak-bercak darah roti yang membeku. Sedikitpun kulit itu tidak menjadi pucat membiru ataupun menjadi kaku membeku. Malah ketika tangannya merabah pipi dan dahi adiknya, kulit tersebut juga tidak terasa dingin seperti layaknya seorang yang sudah mati. Benar, benar, dia belum mati. Dia belum mati. Aku harus mencobanya, aku harus mencobanya. Ya, Tuhan, aku harus mencoba menggunakan ilmu mengikat nyawa menyambung jalan darah itu, mulutnya berkemak kemik seperti orang yang sedang berdoa. Beberapa saat lamanya Chusengkun termenung, mengingat-ingat catatan yang pernah dibacanya dalam buku ilmu pengobatan peninggalan Bu Engsin Yokong. Di bagian akhir dari buku tersebut ada tertulis sebuah catatan tentang batas mati hidup manusia atau binatang di mati seorang tabib atau seorang ahli pengobatan. Menurut Bu Engsin Yokong mati itu ada dua macam, yaitu yang ia namakan mati sempurna dan mati belum sempurna. Kadang-kadang di dalam masyarakat umum, seseorang telah dianggap mati hanya karena detak nadinya sudah tidak ada lagi atau pernapasannya telah berhenti berjalan. Padahal anggapan seperti itu belum tentu benar. Mungkin orang itu memang sudah tidak bernafas lagi dan urat nadinya juga sudah tidak berdenyip pula, tetapi apabila alat-alat tubuh penting lainnya, seperti jantung atau yang lain, masih tetap-tetap berfungsi, meskipun lemah sekali, bagi Bu Engsin Yokong keadaan seperti itu belum dapat disebut mati. Bagi seorang tabib seperti dia kematian yang demikian ini ia sebut sebagai kematian belum sempurna. Dan kematian seperti ini masih dapat ditolong bila pertolongan lekas-lekas diberikan kepadanya. Biasanya kematian belum sempurna itu terjadi pada kematian-kematian mendadak, seperti disambar petir, jatuh, terkena benda keras atau terkena pukulan yang mengandung tenaga dalam seperti halnya Chiu Bu Wee Hang tadi. Di dalam buku tersebut juga disebutkan oleh Bu Engsin Yokong, bahwa tindakan pertama yang harus dikerjakan untuk menolong kematian yang belum sempurna itu adalah lekas-lekas membantunya untuk mengaktifkan kembali denyut jantung dan jalan pernafasannya. Adapun kera caranya juga diuraikan dengan jelas dan terperinci oleh Bu Engsin Yokong. Setelah yakin apa yang harus ia kerjakan menurut petunjuk-petunjuk di dalam buku pengobatan itu, Sengkun segera mengeluarkan semua alat-alat pengobatan yang selalu dibawanya. Dia ambilnya beberapa buah jarum emas yang mempunyai bentuk yang beraneka warna lalu dengan lincah jari-jarinya menari-nari mengurut dan menusukan belasan jarum tersebut ke dalam daging dan urat di seluruh badan adiknya. Kemudian jari telunjuknya berkelebatan dengan gesit sekali menotok berbagai jalan darah di tubuh Chiu Bu Wee Hang. Lalu yang terakhir telapak tangan kanannya menekan dada adiknya, persis pada jantungnya. Bersamaan dengan hentakan-hentakan tangannya pada dada itu, Chiu Sengkun meniupkan udara bersih melalui mulut adiknya. Berulang-ulang hal itu dilakukan oleh Chiu Sengkun sehingga peluhnya mulai bercucuran membasai pakaiannya. Sebenarnya apa yang diakerjakan itu bukanlah suatu pekerjaan yang berat, bahkan pemuda itu tak pernah meninggalkan tempatnya. Yang tampak sibuk bekerja keras hanyalah sepasang lengannya saja. Tapi yang amat melelahkan bagi Chiu Sengkun adalah caranya berkonsentrasi untuk mengerahkan tenaga sakti, kemudian mengaturnya sesuai dengan petunjuk di dalam buku, dan selanjutnya membagi tenaga sakti tersebut sesuai dengan aturannya dalam menotok, mengurut serta dalam membenamkan ujung jarum emasnya. Semuanya harus tepat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, karena semuanya telah mempunyai takarannya sendiri-sendiri. Kesalahan sedikit saja akan bisa menggagalkan usahanya. Perlahan-lahan wajah yang pucat itu berubah menjadi kemerah-merahan dan sedikit demi sedikit jantung yang bergetaran lemah itu mulai berdenyut kembali. Gelembung paru-paru yang semula juga sudah berhenti bekerja itu kini tampak berfungsi kembali. Dan akhirnya api yang telah padam itu kini mulai tampak menyala kembali. Bukan main sukacitanya Chuseng Kun. Teori ilmu pengobatan yang ia dapatkan dari buku peninggalan Bu Eng Sin Yok Ong dan baru kali ini ia mencobanya, ternyata berhasil dengan sukses. Adiknya yang oleh semua orang telah dianggap mati itu kini ternyata telah berhasil ia hidupkan kembali. Ya, Tuhan, terima kasih atas karuniamu pemuda itu berbisik, dan saking tidak kuat menahan luapan gembiranya, tubuhnya justru menjadi lemas, kemudian tergeletak pingsan. Pingsan di samping tubuh adiknya yang justru semakin menjadi sadar. Sementara itu So Lian Chu yang tidak lagi mengendalikan ketegangan hatinya, mulai bermaksud mendatangi tempat di mana Chuseng Kun mengobati adiknya. Ho Pek Lian dan Kua Siok Eng cepat-cepat mencegahnya. Lian Chu, kau jangan mengganggunya. Itu sangat berbahaya bagi mereka. Goyahnya konsentrasi Chu Tewe Aku akan bisa menggagalkan semua usahanya. Biarlah Chu Tua Kau mengerahkan kemampuannya dengan tenang. Ho Pek Lian Membujuk So Lian Chu menghentikan langkahnya. Matanya menatap wajah Ho Pek Lian yang cantik itu dengan bimbang. Kau kasih apa cetusnya dengan dahi berkerut. Ho Pek Lian saling pandang dengan Kua Siok Eng, lalu keduanya mencoba untuk tersenyum meskipun tidak berhasil. Kegelisahan dan ketegangan hati mereka tentang nasib Chu Bwe Hang membuat mereka tak bisa tersenyum dengan baik biar sekilas pun. Lian Chu, apakah kau sudah lupa kepada kami? Akhirnya Ho Pek Lian berkata, memang, kalau kau tadi tidak memperkenalkan dirimu di hadapan Hek Eng Chu, kami pun tidak mengenalmu lagi. Kau sudah begitu besar dan cantik sekarang. So Lian Chu semakin menjadi bingung. Rasa-rasanya dia memang pernah bertemu dengan kedua orang gadis cantik di depannya itu, tapi ia sudah lupa di mana ia pernah melihatnya. Agaknya Ho Pek Lian merasakan pula kebingungan So Lian Chu tersebut, buktinya dia segera menerangkan siapa adanya mereka. Agaknya ketegangan dan kegelisahanmu itu telah membuatka sukar mengingat-ingat siapa kami ini. Lian Chu, kalau kau masih ingat kepada Chu Bwe Hang tentunya kau juga masih ingat kepada Cici Shok Eng ini, karena gadis ini adalah tunangan Chu Sengkun, kakak dari Chu Bwe Hang itu. Dan aku adalah Ho Pek Lian, sahabatnya, Ho Pek Lian menghentikan kata-katanya sebentar untuk melihat kesan di wajah So Lian Chu lalu dengan perlahan tapi jelas gadis itu melanjutkan keterangannya. Dan kami semua ini adalah sahabat-sahabat rat ayahmu. Oh-oh-oh-oh So Lian Chu menjerit, kini dia telah mengingat kembali gadis-gadis yang dulu pernah melepas budi kepadanya itu. Dengan cepat gadis remaja itu menubruk dan menangis di dada Ho Pek Lian. Cici, aku telah berdosa. Aku telah berdosa ratapnya menyedihkan. Berdosa? Berdosa kepada siapa? Ah, kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Lian Chu, marilah tenangkanlah. Hatimu. Tidak. Tidak. Oh-oh-oh, aku benar-benar orang yang berdosa So Lian Chu tetap menjerit-jerit di dada Ho Pek Lian. Lihatlah, cici tangan kiriku ini. Dahulu Cici Bwee Hong, yang mengobati ketika putus akibat senjata San Hek Hau. Mungkin aku sudah mati kehabisan darah kalau Cici Bwee Hong tidak ada. Dia sungguh baik sekali kepadaku. Sebaliknya akulah orang yang rendah budi dan tak tahu kebaikan orang. Aku pernah menjadi marah dan tak mau menemui Cici Bwee Hong ketika dia datang mengunjungi ayahku. Aku malah minggat dari rumahku karena tak ingin melihat dia bertemu dengan ayahku. Oh-oh-oh, betapa jahatnya aku. Sudahlah, Lian Chu, kau tak perlu menyesalinya semuanya telah berlalu. Kau tak usah memikirkannya lagi Ho Pek Lian membujuk. Aku tak usah memikirkannya lagi. Oh-oh-oh, tidak mungkin. Cici Bwee Hong begitu baiknya, tak mungkin aku dapat melupakannya. Cici Pek Lian dapat melihat sendiri tadi, dalam keadaan terluka parah dia tetap mengorbankan dirinya untukku. Oh-oh-oh-oh-oh. Ho Pek Lian tak kuasa lagi membujuk gadis itu, begitu pula dengan kuas Yok Eng, sehingga kedua gadis itu terpaksa membiarkannya menangis terus. Menghadapi keadaan seperti itu, Pek Iliong Ong juga tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua itu hanya dapat bersedakap memeluk dada sambil mengelus-elus jenggotnya. Sedangkan Put Sian Yeo Chu dan kedua orang Su Heng-nya, yang sejak semula memang belum mengenal So Lian Chu juga diam saja menyaksikannya. Sebentar. Sebentar mereka malah menoleh ke tempat di mana Subo mereka tak dihilang di bawah Chiu Seng Kun. Sementara itu di tempatnya berbaring Chiu Bu Wee Hang lambat laun mulai menemukan kesadarannya kembali. Perlahan-lahan matanya terbuka dan beberapa saat lamanya matu itu dikejap-kejapkan karena tak tahan menatap sinar matahari yang mulai menerangi langit. Lengan yang putih mulus itu pun mulai bergerak pula, demikian juga kakinya, dan tidak lama kemudian tubuh yang molek tanpa penutup badan barang sesobek pun itu, mulai bergerak untuk duduk. Angin laut yang dingin menggigilkan itu membuat Chiu Bu Wee Hang menjadi terkejut dan sadar bahwa tubuhnya dalam keadaan telanjang sama sekali. Sekejap matanya terbelalak, bayangan Hek Eng Chu yang pernah memperkosanya berkelebat dalam benaknya. Apalagi ketika ia menoleh, dilihatnya seorang pemuda menggeletak di sampingnya. Meta yang semula redup itu mendadak menjadi beringas. Dengan tangkas gadis itu bangkit berdiri, tapi tiba-tiba tubuhnya terjatuh kembali, dari mulutnya mengalir darah segar. Ternyata luka dalamnya yang amat parah tadi menghalangi gerakannya. Otomatis Chiu Bu Wee Hang mendekap dadanya dan untuk kedua kalinya gadis itu terperanjat bukan kepalang. Cuma rasa kagetnya kali ini diikuti oleh perasaan gembira. Begitu mendekap dadanya gadis itu segera menyentuh belasan jarum emas yang tadi dibenamkan di sekujur badannya oleh Chiu Sengkun. Jarum-jarum tersebut mencuat di berbagai tempat di atas dada, perut dan lehernya, bagaikan anak-anak panah kecil yang menancap ke dalam dagingnya. Dan begitu melihat jarum-jarum emas itu Chiu Bu Wee Hang segera mengenal jarum-jarum yang sering dipergunakan oleh keluarganya dalam pengobatan. Maka gadis itu segera menoleh serta memperhatikan pemuda yang terlentang di sampingnya itu. Koko tanda tanya Chiu Bu Wee Hang segera mengenali wajah kakaknya. Ditubruknya tubuh Chiu Sengkun dan dibenamkannya kepalanya ke dada kakaknya yang telah dua tahun iibih ditinggalkannya itu. Meskipun tubuh itu diam saja tak bereaksi, Chiu Bu Wee Hang tetap saja memeluknya dengan perasaan rindu. Terdengar sedus dan dari dalam dada gadis yang cantik bagai bidadari tersebut. Perlahan-lahan Chiu Sengkun siuman pula dari pingsannya, dan begitu sadar pemuda itu segera terkejut melihat ada orang yang memeluknya. Dia segera bangkit sehingga tubuh Chiu Bu Wee Hang yang menindihnya ikut terbawa pula. Tapi serentak tahu siapa yang sedang memeluk dirinya, Chiu Sengkun segera membalas memeluk pula. Air matanya tak dapat ia bendung pula, sehingga mengalir turun membasai rambut adiknya. Koko, kau kurus sekali, Chiu Bu Wee Hang melepaskan diri dari pelukan kakaknya, kemudian mengawasi matuk kakaknya yang cekung seperti tengkorak itu. Chiu Sengkun tersenyum dan di dalam senyuman itu tampak benar perasaan bahagianya. Tentu saja badanku kurus sekali, karena dua tahun lamanya aku berjalan tanpa mengenal lelah mencarimu. Tanda petik. Aku sungguh berdosa kepadamu, Koko. Tanda petik. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Kita telah dipertemukan kembali oleh Tuhan, sungguh betapa bahagianya hatiku. Nanti kita bercerita yang banyak. Sekarang marilah kita menemui teman-teman lama kita. Eh, pakaianmu. Oh haha. Sudahlah, tadi dalam keadaan panik tergesa-gesa semua pakaianmu telah kurobek-robek. Tidak sabar rasanya menunggu untuk melepaskannya. Nih, kau pakai sajalah pakaianku. Biarlah aku memakai bekas-bekas kain sobekanmu. Nanti aku meminjam kepunyaan orang. Kedua orang kakak beradik itu lalu keluar dari tempat tersebut dan berjalan ke arah di mana Pek Iliongong dan yang lain-lain telah menunggu. Hei, Lian Chu, lihatlah. Cici Bwee Hang telah hidup kembali. Hoppek, Lian dan Kua Siokeng berteriak sekali begitu melihat Ciu Bwee Hang dan Ciu Sengkun muncul di hadapan mereka. Hah? Mana? Oh, Cici Yeso Lian Chu menjerit sekuat-kuatnya serentak melihat Ciu Bwee Hang benar-benar datang menghampiri mereka. Gadis itu bergegas melepaskan diri dari pelukan Hoppek Lian, lalu bagaikan seekor anak kijang yang menyongsong kedatangan induknya dia meloncat ke arah Ciu Bwee Hang. Tapi belum juga sampai, tiba-tiba tubuhnya terjerembab ke depan dan tersungkur di atas pasir. Lian Chu Hoppek, Lian dan Ciu Bwee Hang berteriak berbareng, dan keduanya segera melesat ke depan untuk menolong. Tapi Ciu Sengkun cepat-cepat menahan adiknya. Sabar. Kau jangan terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Tubuhmu masih lemah dan luka dalammu belum sempat kuobati. Biarlah aku saja yang menengok gadis itu, kelihatannya dia pun sedang menderita luka dalam pula seperti engkau. Ciu Sengkun melangkah dengan cepat menghampiri So Lian Chu yang sudah dipeluk oleh Hoppek Lian. Sementara itu Po Chian Yeo Chu dan kedua orang Su Hengnya bergegas menyongsong Ciu Bwee Hang. Dengan perasaan gembira. Yang meluap-luap Po Chian Yeo Chu merangkul pinggang Ciu Bwee Hang. Sedangkan Pek Iliongong dan Yap Ta Chiang Kun hanya saling pandang saja dengan takjub. Bukan main, bukan main. Anak itu benar-benar berhasil menandingi kehebatan Bu Eng Sin Yeo Kong. Pek Iliongong berdesah kagum. Ya, ya, sungguh tidak masuk di akal. Orang mati dapat dihidupkan kembali. Yap Ta Chiang Kun menggeleng-gelengkan kepalanya pula. Keduanya, Pek Iliongong dan Yap Ta Chiang Kun, lalu melangkah pula mendekati So Lian Chu. Mereka melihat gadis itu pucat pasi wajahnya. Ciu Seng Kun dengan cekatan mengurut dan menotok di beberapa bagian tubuhnya, kemudian sambil menekan di bagian perut So Lian Chu, Ciu Seng Kun memasukkan hawa hangat dari dalam tubuhnya. Dan perlahan-lahan kulit muka So Lian Chu berubah menjadi kemerah-merahan kembali. Nah, selesailah sudah, Ciu Seng Kun berkata sambil tersenyum. Ini ada lima butir pil, harap Nona minum satu persatu setiap hari, niscaya luka itu akan sembuh dengan segera. Terima kasih, T.W. Ako So Lian Chu mengangguk. Gadis itu lalu bangkit berdiri, matanya menatap ke sana kemari mencari T.W. A. Hong. Dan begitu melihat orang yang dicarinya berdiri tak jauh darinya, ia segera melesat menghampiri. Ciciyeye serunya lantang. Lian Chu. T.W. A. Hong meninggalkan murid-murid suaminya, kemudian menyongsong kedatangan So Lian Chu. Mereka saling berpelukan seperti halnya seorang ibu dan anak yang telah lama tidak berjumpa. Rasa-rasanya semua kerinduan mereka telah mereka curahkan pada saat itu juga. Cici, kau maafkanlah aku, aku telah berdosa besar terhadapmu. Aku sekarang benar-benar sudah menyadari betapa rendahnya budiku. Kau memang seorang yang sangat baik dan berbudiluhur. Tanda petik. Hei, anak manis, kau ini omong apa? Siapa yang berdosa dan siapakah yang rendah budi itu? Kau jangan berkata yang bukan-bukan. Sudahlah, Cici, kau jangan menggoda aku. Aku telah benar-benar bertobat dan takkan mau mengulanginya lagi. Sekarang marilah kita bersama-sama pulang menemui ayah. Kita hidup bersama menjadi satu, dan akan menjadi satu keluarga yang berbahagia. Oh, alangkah senangnya. Eh, Cici, tahukah kau? Setiap saat ayah selalu memikirkanmu. Setiap hari dia selalu melamun, tapi oleh karena takut ketahuan aku, maka ayah selalu menyembunyikannya. Tanda petik. Oh, Tuhan Ciu Bui Eh Hang berdesah dengan hati tak keruan rasa. Untuk beberapa saat lamanya wanita ayu itu tak bisa berkata-kata, apalagi untuk menjawab ajakan So Lian Chu tadi. Wajahnya mendungak ke arah awan yang berarak melintasi udara di atas pantai itu. Tampak benar betapa sedihnya sinar metu tersebut. Memang tak bisa disalahkan. Sejak dahulu, sejak dia masih gadis Ciu Bui Eh Hang hanya mempunyai satu keinginan, satu cita-cita, seperti juga gadis-gadis yang lain, yaitu menikah dan hidup bersama dengan orang yang amat dicintainya. Dan orang itu tidak lain adalah So Tian Hai, ayah So Lian Chu. Tapi itu dahulu. Ternyata Tuhan telah menentukan lain. Seseorang telah menjebak dirinya dengan sebuah akal yang licik dan kotor. Sehingga ia terjatuh dalam jebakan dan menjadi korban kebiadaban orang itu. Ciu Bui Eh Hang menderita aib dan malu, sehingga akhirnya menjadi putus asa. Dan dalam keadaan tak ingin hidup itulah Put Cheng Lilo Jin datang menolongnya. Meskipun dengan tingkah dan gaya yang sangat urakan, tapi ketua aliran bingkau itu ternyata dapat menyadarkan hatinya. Akhirnya Tsu Bui Eh Hang dibawa oleh orang tua itu ke gedung pusat aliran bingkau. Dan ketika ia melahirkan anak haram itu, sekali lagi Put Cheng Lilo Jin menolong aib yang telah mencoreng mukanya. Orang tua itu dengan mengorbankan nama baiknya sebagai ketua sebuah haliran ternama, segera menikahinya dan mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya. Dan selanjutnya orang tua yang sangat baik hati ini merawat mereka seperti layaknya seorang ayah yang merawat keluarga yang amat dicintainya. Demikianlah, maka tak heran kalau wanita ayu itu menjadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti ia lakukan menghadapi peristiwa seperti itu. Saking bingung dan pepatnya, Tsu Bui Eh Hang malah hanya berdiri saja terlongong-longong di tempatnya. Hanya air matanya saja yang keluar tak henti-hentinya, sebagai tanda bahwa hati dan perasaannya benar-benar hancur berserakan. Cici, kenapa kau diam saja? Apa yang masih kau ragukan ya Gi? Bukankah? Kurang ajar tiba-tiba Put Sian Yo Chu berseru. Murid Bung Su Put Cheng Lilo Jin itu melesat mendekati Tsu Bui Eh Hang dan So Lian Chu. Dengan perasaan tidak senang gadis itu menuding ke arah So Lian Chu, suaranya keras ketika berkata, HMM, bukankah kau gadis buntung yang menghadang aku di Kuyi Delapan Dewa beberapa hari yang lalu? Kau sungguh gadis yang kurang ajar dan tak tahu kesopanan. Mengapa kau memaksa-maksa Suboku untuk pergi menemui ayahmu? Kau anggap Suboku itu wanita. Macam apa? Huh, kau sungguh kurang ajar sekali terhadap istri Su Huku. Telinga So Lian Chu menjadi merah seketika. Dengan cepat gadis itu melepaskan diri dari pelukan Siu Bui Eh Hang. Dengan tidak kalah garangnya So Lian Chu berteriak lantang. Apa katamu? Aku gadis yang tidak tahu kesopanan. Huh, jaga mulutmu. Kau tahu siapa Cici Bui Eh Hang ini? Dia adalah. Tanda petik. Koma istri Su Huku Put Yan Yo Chu memotong dengan cepat. Perempuan gila. Ku hajar mulutmu So Lian Chu tak dapat mengekang lagi kemarahannya. Tangannya bergetar, tenaga saktinya berpencar dari tantian, pusar, menyebar ke seluruh tubuh. Tapi ketika melewati tempat di mana So Lian Chu tadi menerima pukulan Hek Eng Chu, gadis itu menjerit keras dan tersungkur ke depan. Aduh uh 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 tanda seru. Lian Chu uu Uu Siu Bui Eh Hang tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Dengan cekatan wanita ayu itu menubruk So Lian Chu dan memeluknya kembali. Meskipun dadanya masih terasa sakit bukan main, So Lian Chu meronta di dalam pelukan Siu Bui Eh Hang. Gadis itu menatap Put Yan Yo Chu dengan beringas dan kalau Siu Bui Eh Hang tidak memegangnya dengan kuat, mungkin dia sudah menerjang murid Bung Su Put Cheng Iilo Jin tersebut. Lepaskan aku, Cici. Akanku gampar mulut kuntilanak yang menghina engkau itu. Masa Cici dikatakan sebagai istri tua bangka yang tak tahu aturan itu serunya marah. Sungguh dapat dibayangkan bagaimana perasaan Siu Bui Eh Hang pada saat itu. Begitu hebat pukulan tersebut sehingga rasa-rasanya hatinya tidak kuat lagi menanggungnya. Maju salah, mundur salah, tapi, diampun. Rasa-rasanya juga salah. Meski demikian wanita ayu itu tak hendak melepaskan lengan So Lian Chu, jari-jarinya dengan kuat mencengkeram lengan gadis remaja itu. Dia memang istri suhuku. Mengapa engkau menjadi marah? Apakah aku tidak boleh mengatakan yang sebenarnya? Kurang ajar. Seharusnya engkau lah yang harus kugampar mulutmu Put Yan Yo Chu berteriak pula tak mau kalah. Perempuan gila A-A-A-Solian Chu tak kuat lagi menahan kemarahannya. Tapi Siu Bui Eh Hang semakin bertambah kuat memegangnya, sehingga gadis yang mau meluapkan kemarahannya itu menjadi heran dan tak tahu maksud wanita ayu tersebut. Cici, mengapa kau, kau cegah aku? Siu Bui Eh Hang tak bisa menjawab. Kaku benar rasanya lidahnya, sehingga tak sepatah katapun yang keluar dari mulutnya. Sebaliknya air matanya tampak membanjir keluar seolah sebagai pengganti dari jawaban yang seharusnya ia berikan. Tentu saja keadaan itu semakin membingungkan hati Soe Lian Chu. Gadis yang memang tidak mengetahui masalahnya itu segera mengguncang-guncangkan lengan Siu Bui Eh Hang yang memegangnya. Dengan hati penasaran gadis remaja itu mendesak terus, sehingga akhirnya keluar juga jawaban dari mulut Siu Bui Eh Hang, meskipun seret dan hampir tak terdengar sama sekali. Lian Chu, tolonglah, kalian, kalian jangan berkelahi satu sama lain kalian, kalian berdua adalah orang-orang yang ku, ku sayangi. Hah tanda tanya. Jadi, jadi benar apa yang tadi dikatakan oleh, oleh perempuan gila itu? Cici, memang sungguh-sungguh istri dari, dari tua bangka tak tahu aturan itu Soe Lian Chu cepat memotongnya, suaranya bergetar. Seakan-akan gadis itu telah menjadi ketakutan akan kebenaran dari pertanyaannya itu. Ciu Bui Eh Hang melepaskan pegangannya, kemudian menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Suaranya sendat ketika menjawab, B, benar, Lian Chu, Oh dan wanita Ayu itu terseduh-seduh menyesali nasibnya. Oh Soh Lian Chu terpekik, lalu jatuh terduduk di atas pasir dengan tubuh lemas. Hilang sudah semua angan-angannya tentang keluarga yang berbahagia itu. Ciu Seng Kun yang sejak tadi memang sengaja membiarkan adiknya menyelesaikan urusannya sendiri itu, tak kalah pula kagetnya mendengar pernyataan tersebut. Adiknya menjadi istri Pot Cheng Lilo Jin yang urakan itu? Benar-benar tidak masuk akal? Tapi, adiknya telah mengakuinya, sehingga hal itu memang benar-benar terjadi dan bukan sandiwara. Perlahan-lahan pemuda yang amat ahli dalam pengobatan itu mendekati adiknya, lalu memegang pundak yang bergoyang-goyang karena menahan sedu sedan tersebut. Dengan rasa penuh kepahitan pemuda itu memujuk Ciu Bwee Hong. Bwee Hong, sudah lah, jangan terlalu kau pikirkan semua itu. Kita dua bersaudara ini agaknya memang bernasib jelek. Tapi biarlah, kita tak perlu terkecil hati, apalagi menyesalinya. Siapa tahu semuanya itu hanyalah merupakan jalan untuk menuju ke arah kebahagiaan yang lebih sempurna. Koko, oh, Koko Ciu Bwee Hong menubruk dada Ciu Seng Kun dan menangis seperti anak kecil. Ciu Seng Kun menghela nafas panjang sekali. Sudahlah, Bwee Hong. Marilah kita pergi dahulu dari tempat ini. Lihatlah, kita sudah dinantikan oleh banyak orang. Ciu Bwee Hong mengusap air matanya dengan ujung lengan bajunya, kemudian dengan perasaan perih wanita ayu itu melirik ke arah Soe Lian Chu dan Putsia Nyo Chu, yang sedang menatap pula kepadanya dengan wajah pucat. Lian Chu. Siao Putsia, ikutilah aku. Kita selesaikan semuanya ini nanti dengan baik-baik. Marilah, ajak Ciu Bwee Hong tersendat-sendat. Sernuannya lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Yap Ta Chiang Kun bersama-sama dengan Pek Iliong Ong berjalan lebih dahulu, menaiki lareng tebing yang luas tersebut. Di belakang mereka, Ciu Seng Kun menggandeng lengan adiknya. Dan paling belakang adalah rombongan Putsia Nyo Chu ditambah dengan Soe Lian Chu, Ho Pe Lian dan Kua Siok Eng. Semuanya berjalan dengan mulut terkatuk, tak seorang pun yang membuka suara. Mereka berjalan melintasi rumpun-rumpun perdu yang rusak berpatahan akibat pertempuran malam tadi. Yap Ta Chiang Kun dan Pek Iliong Ong yang berada di depan cepat mencapai ujung tebing. Di sana Yap Ta Chiang Kun telah dinantikan oleh empat orang pengawalnya dan seorang pemuda tegap gagah, yang tidak lain adalah Hang Lui Kun Yap Kiong Li, kakak Yap Ta Chiang Kun sendiri. T.W. Akopang Lima Muda itu menyapa kaget. Kim Su Teh, Pek Iliong Ong Lo Chiang Pu Yap Kiong Li menyambut kedatangan adiknya, lalu menjurah kepada ketua aliran Mokau tersebut. Ah, tak kukira putra Yap Loteh, adik Yap, sudah demikian besar-besar dan hebat-hebat sekarang, Pek Iliong Ong menyambut penghormatan Yap Kiong Li itu dengan tersenyum. Bagaimana dengan ayah dan ibumu? Baik-baik saja, bukan? Sudah, lama sekali Lohu tidak berjumpa dengan mereka. Yap Kiong Li saling pandang dengan adiknya, lalu dengan gagap dan kikuk pemuda itu mengangguk-angguk. YAA, YAA sahutnya terbata-bata. Tentu saja orang tua itu menjadi heran tapi melihat kedua orang kakak beradik itu tampaknya memang sedang berusaha menyembunyikan sesuatu, maka orang tua itu tidak mendesaknya lebih lanjut. TW Ako, kenapa kedatanganmu terlambat benar? Pertempuran telah selesai, Yap Kiong Kun segera mengalihkan pembicaraan mereka. Yap Kiong Li mengambil napas lega. Panjang ceritanya. Di tengah jalan aku berjumpa dengan Songbun KWI Kwasantek. Dia ternyata telah mencium gerakan pasukan sehingga dia bergegas mau pergi ke tempat ini untuk memberi peringatan kepada kawan-kawannya. Oleh karena itu dengan segala daya upaya aku mencoba menghalang-halanginya. Kami bertempur sambil berkejar-kejaran. Dia selalu berusaha meloloskan diri dari hambatanku, tapi aku juga tak mau melepaskannya. Hampir semalaman aku bertempur dengannya. Akhirnya karena tak kuasa melepaskan diri dari aku, orang itu nekat terjun ke dalam jurang, sehingga aku tak bisa mengejarnya lagi. Oh, makanya Hekeng Chu tadi cuma didampingi oleh orang yang TW aku katakan tinggi besar itu saja. Tanda petik. Sementara itu Chu Sengkun dan Chu Bwe Hang tiba pula di atas tebing. Oleh Yap Ta Chiangkun kedua kakak beradik itu dibawa ke hadapan kakaknya. Mereka adalah sahabat-sahabat lama. Dahulu, sekitar tujuh atau delapan tahun yang lalu, mereka pernah berjuang bersama-sama membantu pasukan Kaisar Han. Maka pertemuan antara Chu Sengkun dan Yap Kiong Li itu benar-benar sangat mengembirakan kedua belah pihak. Matahari mulai muncul di ufuk timur dan pantai karang yang indah itu pun mulai bermandikan cahaya terang kemerah-merahan. Semua benda yang tersentuh oleh sinar itu rasa-rasanya menjadi semakin bertambah cantik dan mempesonakan. Burung-burung camar mulai tampak keluar pula dari seorangnya. Mereka berkicau dan beterbangan di atas pantai, berputar-putar melawan angin, seolah-olah sedang bermain-main dengan sinar pagi yang hangat. Sementara itu di daratan, batu-batu karang, tumbuh-tumbuhan perdu dan rumput-rumput yang mulai dijelat oleh hangatnya sinar mentari pagi, tampak seperti mengepulkan asap tipis berwarna-warni, semakin lama semakin tebal, sehingga dari kejauhan pantai tersebut lalu bagaikan dibungkus oleh kabut yang mentakjubkan. Setelah saling menyapa dengan Chiu Sengkun, Yap Kiong Li lalu mengangguk ke arah Chiu Bue Hang yang sejak naik ke atas tebing itu selalu menunduk saja dengan sedih. Mula-mula Yap Kiong Li menjadi kaget begitu tahu siapa wanita ayu itu, tapi karena sudah terlanjur mengangguk ia terpaksa menyapanya juga. Hanya kali ini suara Yap Kiong Li agak bergetar karena teringat peristiwa di tepi sungai dua hari yang lalu. Dan agaknya kekhawatiran Yap Kiong Li itu menjadi kenyataan juga. Begitu mendengar suara Yap Kiong Li, Chiu Bue Hang segera mendongak menatap pemuda tersebut. Tiba-tiba wajahnya menjadi beringas. Bayangan orang berkerudung yang memperkosa dirinya dan putian Yocu kembali membakar hatinya. Bang Sat Keji meskipun engkau telah melucuti kedok dan pakaianmu aku tetap takkan lupa kepada muanita ayu itu menjerit seraya meloncat menerkam Yap Kiong Li. Pemuda itu segera melejit ke samping menghindarkan diri. Dengan suara parau dia mencoba menjelaskan tentang kesalahpahaman mereka pada malam yang naas itu. Tapi, mana mau Chiu Bue Hang menerima keterangan pemuda itu? Wanita itu dengan ganas tetap menyerang Yap Kiong Li, begitu bernafsunya sehingga dia tak mengingat lagi pada luka dalamnya yang parah. Maka tidaklah heran jika beberapa saat kemudian dia sendirilah yang menjadi korban dari kemarahannya itu. Belum ada tiga jurus Chiu Bue Hang telah terhuyung-huyung mau roboh. Meskipun begitu wanita itu dengan semangat tinggi tetap dekat menyerang Yap Kiong Li. Tentu saja Chiu Seng pun sangat bingung menyaksikan perbuatan adiknya itu. Pemuda yang benar-benar tidak mengetahui persoalannya itu segera melesat ke depan memegangi lengan adiknya. Bue Hang, sabarlah. Mengapa kau menyerang Yap TWA ko? Apa kesalahannya? Dia teman baik kita sendiri, bukan dari rombongan musuh. Katanya memberi keterangan. Apa? Teman baik. Huh? Koko, kau telah dikelabuhinya. Tanda seru. Ketahuilah, dialah iblis itu. Dialah yang sering mengenakan kerudung hitam dan mantel hitam itu Chiu Bue Hang berteriak dalam pegangan kakaknya. Dengan wajah tetap beringas wanita ayu itu menuding ke arah Yap Kiong L.C.E. Orang berkerudung hitam? Maksudmu Yap TWA ko ini adalah penyamaran dari Hei Eng Chu? Eh, maksudku. Hei Eng Chu itu adalah penyamaran dari. Yap TWA ko Chiu Seng kun mengerutkan keningnya tak percaya. Betul jawab Chiu Bue Hang mantap. Ah ah ah, nona, sabarlah dahulu Yap TWA Chiang kun. Cepat menengahi. Tapi belum juga panglima muda itu bertindak lebih lanjut, tiba-tiba dari bawah tebing seorang gadis cantik melompat ke atas, kemudian menerjang Yap Kiong L.C.E. dengan membabi. Buta. Sesaat kemudian dua orang laki-laki tampak meloncat pula dari bawah tebing dan turut mengeroyok Yap Kiong L.C.E. Iblis diadap, rasakan pembalasanku gadis cantik yang tidak lain adalah Putsyanyo Chu menjerit bagaikan orang gila. Tangannya terayun ke depan dan puluhan jarum berbisa tampak melesat ke arah Yap Kiong Li seperti hujan gerimis. Yap Kiong Li terkejut bukan main. Otomatis tenaga saktinya bergolak, sehingga ketika kedua telapak tangannya menyongsong kedatangan jarum-jarum berbisa tersebut, otomatis pulau Wee Kangnya membanjir keluar. Maka tidaklah heran jika dari telapak tangan itu mendadak menghembus angin kencang yang mampu membuyarkan jarum-jarum berbisa tersebut. Malah tidak hanya itu saja pengaruhnya. Hembusan angin itu ternyata juga mengguncangkan tubuh Putsyanyo Chu serta mendorongnya selangkah ke belakang. Tian Lui Gong Chiang Kua Siok Eng dan Ho Pek Lian Yang baru saja tiba di atas tebing itu berdesah berbareng begitu menyaksikan pengaruh pukulan Yap Kiong Li itu. Tian Lui Gong Chiang Pek Iliong Ong berbisik pula. Sementara itu Putsyanyo Chu dan kedua orang Su Hengnya tidak pula kalah kagetnya. Sejak semula mereka memang telah mengetahui bahwa kepandaian pemuda itu memang tidak boleh dipandang ringan. Pertempuran mereka di pinggir sungai dua hari yang lalu telah menjadikan pengalaman bagi mereka. Tapi dalam keadaan mendadak pemuda tersebut mampu mengerahkan tenaga sakti demikian hebatnya, sungguh di luar dugaan mereka. Apalagi mampu mendorong Putsyanyo Chu yang kepandainya juga tidak rendah. Oleh karena itu mereka bertiga juga tidak mau berteletelet pula, mereka langsung saja mengerahkan ilmu puncak masing-masing. Maka sekejap kemudian terjadilah pertempuran dasyat, satu lawan tiga, antara jago-jago silat kelas satu di atas tebing itu. Yapta Chiang Kun yang sedianya mau menengai perselisihan antara Chu Bu Wee Hang dan kakaknya, menjadi bingung juga melihat perkembangan itu. Panglima muda itu sungguh tidak mengerti mengapa semua orang agaknya sangat membenci kakaknya. Kedua orang wanita itu menuduh dan memaki kakaknya sebagai iblis keji dan iblis biadab. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh kakaknya terhadap mereka? Tadi ia mendengar Chu Bu Wee Hang menuduh kakaknya sebagai Hek Eng Chu. Apakah sebabnya? Benarkah kakaknya itu menyamar sebagai pemimpin pemberontak itu? Rasanya tidak mungkin. Yap Kiong Li sendirilah yang memberitahukan kepadanya dan kepada Kaisar Han juga tentang rencana pemberontakan Hek Eng Chu tersebut. Dan kakaknya sendiri juga yang merencanakan penggerbegan di pantai Karang itu. Tetapi mengapa kedua wanita itu kelihatannya sangat yakin atas tuduhannya? Dan mengapa secara kebetulan kakaknya juga baru muncul setelah Hek Eng Chu pergi? Dan ketika dia mengejar Hek Eng Chu tadi malam, mengapa pula iblis itu segera meninggalkan pertempurannya dengan Pek Iliong Ong, Begitu ia datang menghampiri mereka? Apakah, apakah ahaha? Yap Taciang Kun tak berani melanjutkan pikirannya. Bagaimanapun juga Panglima Muda itu tak ingin mencurigai kakaknya. Baginya, kakaknya itu adalah orang yang sangat dihormatinya. Jalan pikiran Pek Iliong Ong ternyata juga tidak berbeda dengan jalan pikiran Yap Taciang Kun tersebut. Ketua aliran Mokau itu juga menjadi bingung dan ragu-ragu. Jangan-jangan tuduhan Ciu Bwee Hang terhadap Yap Kiong Li itu memang benar. Orang tua itu lantas teringat juga ketika dia mengikuti secara diam-diam di belakang Yap Kiong Li sewaktu pemuda itu membuntuti wanit dan kuasantek dari kuil delapan dewa tempoh hari. Waktu itu ketika sampai di pinggir sungai Yap Kiong Li juga lantas menghilang, dan sebagai gantinya ia melihat Hek Eng Chu datang dengan perahunya. Ah Pek Iliong Ong tidak berani melanjutkan angan-angannya pula. Koma tapi masakan bocah itu demikian lihainya, sehingga aku pun dikalahkannya. Rasa-rasanya juga mustahil. Tapi siapa tahu bocah itu sudah dapat mempelajari ilmu-ilmu Bit Boong Amarhum. Nyatanya orang yang bertempur dengan Ku Malam tadi memang telah mahir dengan Pat Hang Xin Chiang, Kim Hang Kun serta Bu Eng Hwe E Teng. Di antara semua orang itu hanya So Lian Chu saja yang bersikap netral. Begitu naik ke atas tebing dan melihat pertempuran itu, So Lian Chu lantas berlari mendekati Ciu Bwee Hang yang berada di dalam pegangan kakaknya. Gadis remaja itu menyentuh lengan Ciu Bwee Hang dan menatap dengan sinar matu yang mengandung pertanyaan. Cici, mengapa mereka berkelahi dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li? Dengan tatapan matu yang masih beringas, Ciu Bwee Hang menuding ke arah Yap Kiong Li. Mereka tidak berkelahi dengan Hang Lui Kun Yap Kiong Li, tapi mereka hendak menangkap orang yang sering mengenakan kedok kerudung hitam itu. Hek Eng Chu So Lian Chu menegaskan. Ya, ah, tidak mungkin. Mereka keliru So Lian Chu berteriak. Apanya yang keliru Ciu Bwee Hang membentak dengan dayi berkerut, sehingga So Lian Chu tersentak kaget mendengarnya. Baru sekali ini gadis itu melihat Ciu Bwee Hang bersikap demikian garangnya. Maksudku Yap Siaw Hiap itu tidak mungkin orang yang sering mengenakan kerudung hitam itu. Yap Siaw Hiap pernah bercerita. Omong kosong. Pemuda itu telah membohongimu, sebab kami mempunyai bukti tentang penyamarannya tersebut. Ciu Bwee Hang memotong dengan cepat, suaranya masih tetap kaku. Bukti. Sudahlah, Lian Chu, kau tak perlu ikut campur. Biarlah kami yang menyelesaikannya nada suara Ciu Bwee Hang. Mulai menurun begitu melihat bayang-bayang kecemasan di wajah So Lian Chu. Tapi gadis itu menoleh kepada Ciu Seng Kun Yang. Masih tetap memegangi punda adiknya. Pemuda itu menundukan matanya, tak berani beradu pandang dengan sinar mata So Lian Chu. Pemuda itu sendiri juga ikut terpengaruh oleh pandangan adiknya yang menuduh Yap Kiong Li sebagai Hek Eng Chu. Hanya hatinya masih ragu-ragu dan belum mantap. Oh oh tanda seru So Lian Chu menutup mulutnya dengan telapak tangannya dan tak berani berkata-kata lagi. Dengan muka pucat dia menatap lagi ke arah pertempuran. Pertempuran satu lawan tiga itu tampak semakin seru dan ramai. Tiga orang murid put Ceng Li Lo Jin itu benar-benar telah mewarisi sebagian besar dari ilmu kepandayan gurunya. Ketika So Lian Chu memandang ke arah mereka, Put S.W.I.K.W.I. dan Put Ming Mo baru saja melancarkan ilmu Cu Womo Chiang mereka yang gila-gilaan itu. Dan seperti juga yang dulu pernah disaksikan oleh gadis itu, mereka memainkan jurus-jurus tersebut dengan berceloteh tidak keruan pula. Tapi tingkat kepandayan Hang Lui Kun Yap Kiong Li memang sudah boleh dikatakan mendekati kesempurnaan. Dalam hal ilmu silat mungkin kepandayannya telah menyamai ayahnya, dan apabila diperbandingkan dengan tingkat ilmu Pek Iliong Ong, mungkin selisihnya pun hanya tipis sekali. Hanya dalam hal Iwe Kang pemuda itu memang masih harus mengakui kehebatan jago-jago dari angkatan tua tersebut. Maka pertempuran itu sungguh ramai sekali. Jika hendak diperbandingkan kekuatan mereka, mungkin gabungan kekuatan ketiga orang murid Bing Kau tersebut masih terlampau kuat bagi Yap Kiong Li. Tetapi karena kekuatan itu setiap saat dapat dipecah belah persatuannya, apalagi jika diingat kemampuan perorangannya semuanya tak ada yang menang dengan Yap Kiong Li, ditambah lagi pemuda itu selain cerdas juga menang pengalaman, maka pertempuran itu benar-benar menjadi sebuah pertempuran yang dasyat bukan main. Kalau toh akhirnya Yap Kiong Li lalu kelihatan terdesak, hal itu bukan disebabkan oleh karena kepandayan pemuda itu yang kalah tetapi karena masih adanya keragu-raguan di dalam hati pemuda tersebut untuk meneruskan pertempuran itu. Sebab dasar daripada berlangsungnya pertempuran itu oleh masing-masing pihak sungguh amat berbeda sekali. Ketiga orang murid Bing Kau itu bertempur untuk membunuh Yap Kiong Li, sebab Yap Kiong Li adalah musuh besar subo mereka. Sementara bagi Yap Kiong Li pertempuran tersebut lebih bersifat terpaksa karena hanya untuk membela diri. Apalagi pemuda itu tahu bahwa sebenarnya lawan-lawannya tersebut hanya salah paham dan keliru menduga saja. Tetapi perkembangan itu benar-benar sangat mencemaskan hati Yap Kiong Li. Betapapun hatinya telah menjadi ragu-ragu, tapi ia tetap tidak rela kalau kakaknya mendapatkan kesukaran. Maka sekejap kemudian Panglima itu telah melesat ke tengah-tengah pertempuran dan menghentikannya. Semuanya berhenti. Siapa yang tidak mau mengindahkan akan berhadapan dengan pasukan kerajaan teriaknya lantang sambil berdiri dengan kaki terpentang lebar. Keempat orang anggota SACAP MIWI yang selalu mengawalnya segera mengambil posisi mengurung tempat tersebut. Gilaput SWI KUI mengumpat dan terpaksa menghentikan serangannya, demikian juga dengan dua orang adik seperguruannya. Bagaimanapun juga dia tak ingin berselisih dengan pasukan kerajaan yang amat kuat itu. Dengan napas lega Yap Kiong Li meloncat pula surut ke belakang. Wajahnya tampak kemerah-merahan karena baru saja mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaganya. Dengarlah Kim Sute. Demi Tuhan, aku bukanlah orang berkerudung seperti yang mereka tuduhkan itu. Mereka telah salah menduga pemuda itu memelah diri. Bohong. Aku telah melihatnya sendiri dia mengenakan kedok itu. Malah aku juga pernah merebut dan membuka kerudungnya. Lihat, inilah benda itu. Po Chian Yeo Chu menjerit. Sambil mengeluarkan selembar kain hitam dan membantinya di depan Yap Kiong Li. Semua orang terperangah. Kain itu memang mereka kenal sebagai kain tipis yang sering dipakai oleh Hak Eng Chu. Wajah Yap Tachiang Kun menjadi pucat. Hatinya semakin menjadi cemas. Dengan air muka tegang panglima muda itu memandang kakaknya, seolah-olah menuntut agar kakaknya yang sangat ia hormati itu segera membantah kenyataan tersebut. Pe Iliong Ong yang biasanya bersikap sangat tenang itu kini juga tampak gelisah dan tegang. Begitu pula halnya dengan Chiu Seng Kun. Pemuda itu dengan metu, terbelalak lebar mengawasi Yap Kiong Li dan kain hitam itu berganti-ganti. Keraguan di hati kedua orang itu semakin bertambah besar sekarang. Sementara So Lian Chu yang tadi masih memihak Yap Kiong Li, kini juga tampak mulai ragu-ragu pula. Yap Kiong Li sendiri juga kelihatan tertegun melihat semua orang memandang tajam kepadanya. Meskipun tidak takut tetapi perasaannya menjadi tergetar pula karenanya. Sebab ada kesalahan sedikit saja dalam ia memberi keterangan, mungkin jiwanya takkan tertolong lagi. Oleh karena itu pemuda tersebut tidak tergesa-gesa dalam menjawab tuduhan Siao Putsia tadi. Pertama-tama Yap Kiong Li balas menatap satu persatu orang-orang yang mengawasinya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang dia katakan itu tidaklah bohong. Lalu setelah mengambil napas pemuda itu perlahan-lahan, namun jelas, memberi keterangan. Nona, ku kira aku tak perlu bercerita tentang kejadian di tepi sungai pada malam itu. Tanda petik. Manusia kejam lagi-lagi Putsia Nyo Chu menjerit keras. Sekali dan bersiap mau menerjang Yap Kiong Li, tapi dengan cekatan Put Mingmo menahannya, sebab begitu gadis itu tadi menjerit dua orang pengawal Yap Ta Chiang Kun segera bergerak hendak turun tangan. Yap Kiong Li mengedarkan pandangannya sekali lagi. Melihat semua orang tetap berdiam diri menunggu keterangannya, ia segera melanjutkannya lagi. Titik karena, apa yang ku ketahui juga tidak banyak. Pada saat perahu itu pecah bertabrakan, dan kita semua tercebur ke dalam sungai, sebenarnya tubuhku telah terluka dalam. Dan, apabila Nona mau mengingat-ingat kembali dengan lebih baik, Nona tentu akan teringat bahwa lukaku itu adalah akibat pukulan Hek Eng Chu. Bohong Put Sian Yeo Chu berteriak setinggi langit. Kau sendirilah Hek Eng Chu itu. Yap Kiong Li tersenyum kecut. Nona, cobalah kau ingat-ingat kembali saat-saat menjelang tabrakan itu terjadi. Ingatkah Nona ketika dari luar perahu mendadak ada seorang pemuda yang meloncat ke samping Nona untuk melepaskan ikatan Nona, tapi keburu diketahui oleh orang yang mengikat Nona? Mungkin Nona tidak sempat melihat wajah pemuda itu, tapi Nona tentu masih ingat pula ketika pemuda tersebut saling mengadu pukulan dengan orang berkerudung itu, bukan? Mungkin Nona juga tidak begitu memperhatikan betapa keras dan hebatnya pukulan tersebut, sebab beradunya pukulan mereka bersamaan waktunya dengan pecahnya kapal yang Nona tumpangi. Oh Gertanda seru tiba-tiba tubuh Pucya Nyo Chu menjadi lemas. Sehingga gadis itu jatuh terduduk di atas tanah. Mukanya ia tutup dengan kedua belah telapak tangannya dan tangisnya mulai meledak. Chu Bwee Hang segera berlari menubruknya. Pucya! Pucya! Ada apa? Mengapa kau tiba-tiba menangis? Apakah, apakah ceritanya itu benar? Tanpa membuka telapak tangan yang menutupi wajahnya Pucya Nyo Chu mengangguk-angguk. B, benar, Cici. Oh 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 gadis itu menangis semakin keras, seakan-akan kenyataan itu justru semakin menambah rasa penyesalannya. Rasa-rasanya lebih senang diperkosa oleh pemuda gagah itu daripada oleh orang yang tidak diaketaui macam apa rupanya. Oh, jadi Chu Bwee Hang mendesak. Cici, uh 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 Pucya Nyo Chu menyembunyikan mukanya di dadat Chu Bwee Hang. Bagaimana Pucya? Jadi dia itu, dia itu. Bukan, wanita ayu itu mengguncang bundak Pucya Nyo Chu. Sekali lagi gadis itu mengangguk-angguk di dadat Chu Bwee Hang. Tampaknya, dia, dia memang bukan Hek Eng. Chu. Uh 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 uh. Blong. Hilang rasanya semua ganjalan yang menindih hati dan perasaan Yap Ta Chiang Kun. Dengan perasaan legapang lima muda itu mendekati kakaknya, lalu mengajaknya menemui Pek Iliongong dan Chu Seng Kun, dan disambut oleh kedua orang tersebut dengan ramah. Ah, hampir saja aku juga menyangka Yap Siau Hiap adalah Hek Eng Chu, Pek Iliongong tertawa. Lo Chiampu ini ada-ada saja. Mana dapat kepandaianku disejajarkan dengan orang itu Yap Kiong Li menunduk lalu melirik ke arah Pucya Nyo Chu yang masih terisak-isak di dadat Chu Bwee Hang. Tampak benar bahwa pemuda itu sangat menaruh kasihan terhadap penderitaan gadis cantik tersebut. Akhirnya Pucya Nyo Chu dapat juga dibujuk. Perlahan-lahan Chu Bwee Hang mengajaknya meninggalkan tempat tersebut. Chu Seng Kun begitu melihat adiknya melangkah pergi, segera mengikuti pula bersama-sama dengan Kuas Yook Eng dan Hokek Lian. Yang iain lain bergegas pula berjalan di belakang mereka. Heran aku. Kenapa sih siow sumoy itu? Asal berjumpa dengan pemuda itu tentu menangis keras seperti anak kecil yang kehilangan mainannya, Put Ming Mol yang berjalan di baris yang paling belakang bersama Su Heng-nya, bersungut-sungut dengan kesal. Kau diam sajalah Put SW Ikwi membentak. Aku pun juga bingung. Tanda petik. Matahari telah melewati garis cakra wala, sehingga sinarnya yang cerah kemerah-merahan itu memantul menyilaukan matu di atas permukaan air laut. Rombongan yang terdiri dari 15 orang itu berjalan beriringan ke arah selatan, menuju ke muara sungai Wong Ha kembali. Mereka melangkah naik turun tebing dan batu karang di sepanjang Teluk Pohai. Pagi itu desa di tepian muara sungai Wong Ha tersebut benar-benar menjadi sibuk dan ramai bukan kepalang. Pasukan Yapta Chiang Kun yang terdiri dari 200 orang lebih itu tampak tersebar di tempat tersebut setelah semalam suntuk mereka berjaga dan bertempur. Mereka berusaha mengendorkan otot-otot mereka dan melepaskan lelah di mana saja, di emper-emper rumah penduduk, di bawah pohon-pohon yang rindang, ataupun yang kebetulan ada sedikit uang tampak duduk-duduk di dalam warung sambil minum-minum bersama kawan-kawannya. Belasan orang anggota Sacap Miwi yang dibawa oleh Yapta Chiang Kun untuk membantu pasukan tersebut tampak hilir mudik dan bersendagurau dengan para prajurit yang rata-rata bersikap sangat hormat dan segan terhadap mereka. Apalagi semuanya menyadari bahwa tanpa bantuan mereka yang rata-rata sangat lihai, lebih lihai daripada perwira-perwira atasan mereka sendiri, pertempuran tadi malam tak mungkin dapat mereka selesaikan dengan begitu memuaskan. Yapta Chiang Kun, Gui Goan S.W.E., Yap Kiong Li dan Pek Iliongong tampak duduk-duduk beristirahat di rumah kepala kampung, sementara di kamar belakang Chiu Seng Kun dengan ditunggui oleh tunangannya dan Hu Pek Lian, mengobati luka-luka So Lian Chu dan Chiu Bwee Hong. Sedangkan Put Sian Yeo Chu dan dua orang Su Hengnya melepaskan lelah di kamar yang lain. Dengan keahliannya yang amat hebat itu Chiu Seng Kun sebentar saja telah dapat menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh Chiu Bwee Hong dan So Lian Chu. Mereka tinggal beristirahat saja selama beberapa hari untuk memulihkan kembali tenaga mereka. Kalian berdua jangan terlalu banyak mengerahkan tenaga untuk dua atau tiga hari ini agar kemampuan kalian bisa cepat pulih kembali seperti sedia kalah. Dan khusus untuk Bwee Hong, Chiu Seng Kun menghentikan kata-katanya. Sebentar sambil mengawasi wajah adiknya yang masih pucat itu. Titik kau terpaksa harus berlatih Iwee Kang dari permulaan. Kembali. Sebagian besar dari himpunan Sien Kang Mut telah merembes keluar sewaktu kau mati tadi. Jadi aku tak bisa bersilat lagi Chiu Bwee Hong bertanya sambil mengerutkan keningnya. Oh oh, masih, masih. Jangan khawatir, kau masih tetap bisa memainkan Kim Hang Kun Hoat dan Pek Ingin Kang. Cuma sekarang semua gerakan dari ilmu tersebut hanya mengandalkan tenaga luar, Gwee A Kang, dari tubuhmu saja. Mwee Kangmu sudah tak bisa kau wandalkan lagi Chiu Seng. Kun tertawa untuk membesarkan hati adiknya. Oh oh, Chiu Bwee Hang tertunduk lemas di tempatnya, ada juga perasaan menyesal di hatinya. Bagaimanapun juga ia telah menghimpun Seng Kangnya selama belasan tahun dengan susah payah. Tapi sekali lagi kakaknya menghibur. Sudahlah, kau tak usah menyesalinya. Yang penting engkau telah selamat dan sehat kembali. Perkara kepandayan seperti itu engkau bisa mempelajarinya kembali. Siapa tahu dengan adanya peristiwa seperti itu kau justru dapat mempelajari Lwee Kang kita dengan lebih baik dan hebat? Ah, Koko, kau ini pandai benar menghibur hati orang. Ibarat sebuah tabungan, tenaga sakti itu kita peroleh dengan menambahnya sedikit demi sedikit setiap hari, sehingga dalam waktu yang lama himpunan Seng Kang tersebut menjadi besar dan kuat. Nah, kalau sekarang tabungan kita itu hilang, bukankah kita harus memulainya lagi dari awal? Dan, bukankah itu berarti kita telah kehilangan waktu yang tidak sedikit? Bukankah dengan demikian kita akan ketinggalan dari yang lain, meskipun kita dapat mempelajarinya kembali? Siu Bwee Hang menatap wajah kakaknya dengan menyeringai kecut. Siu Seng Kun mendekati adiknya dan menepuk-nepuk pundaknya. Bwee Hang, engkau jangan cepat berputus asa. Engkau jangan mempunyai pikiran seperti itu, karena pikiranmu itu belum tentu betul. Kau tahu, dunia ini penuh. Kemungkinan-kemungkinan yang kadang-kadang tidak dapat kita ramalkan ataupun kita perhitungkan dengan akal manusia. Banyak sekali hal-hal yang sangat asing dan gelap di luar jangkauan akal budi kita semua oleh karena itu kita jangan lekas menjadi putus asa, katanya halus. Siu Bwee Hang menghela nafas panjang sekali seraya menatap wajah kakaknya dengan pandang mati mengerti. Koko, maafkan aku. Aku tak bersungguh-sungguh di dalam ucapanku tadi. Sebenarnya aku sama sekali juga tidak menyesali kehilangan Seng Kangku itu, apalagi sampai berputus asa karenanya, katanya dengan perlahan pula. Titik. Aku. Bahkan sudah tidak peduli lagi seandai tadi aku benar-benar mati karena pukulan Hek Eng Cu lanjutnya seperti orang yang tidak punya pengharapan atau semangat untuk hidup. Oh tanda seru. Jadi, eh, lalu mengapa engkau tampaknya menjadi demikian sedihnya Ciu Seng Kun tersentak dan termangu-mangu memandang wajah adiknya. Ciu Bwee Hang mengatupkan bibirnya rapat-rapat, lalu perlahan-lahan berdiri dan melangkah ke jendela. Dipandangnya awan putih yang berarak di atas langit yang cerah biru itu. Matanya berkaca-kaca dan raut mukanya yang cantik ayu tersebut kelihatan berduka. Aku hanya sedih bila teringat pada nasibku. Mengapa hidupku ini selalu dirundung malang dan penderitaan? Mengapa kebahagiaan itu selalu dijauhkan dari aku sejak aku dilahirkan di dunia ini? Mengapa? Bwee Hang, Ciu Seng Kun bangkit pula dari tempat duduknya. Dosa apakah sebenarnya yang telah ku perbuat sehingga aku mengalami nasib seperti ini? Ohaha Ciu Bwee Hang menutup mukanya dan menangis terseduh-seduh. Hang Moi, Kua Siok Eng bergegas menghampiri calon adik iparnya dan merangkulnya. Cici Bwee Hang hoppek, Lian berdesah pula dengan sedihnya. Ciu Seng Kun jatuh terduduk kembali di kursinya. Mukanya tertunduk dalam-dalam demikian mengawasi lantai, sehingga beberapa saat lamanya ruangan itu menjadi sunyi. Yang terdengar sekarang hanyalah isak tertahan dari Ciu Bwee Hang saja. So Lian Ciu dan Hoppek Lian yang biasanya banyak omong itu pun tampak termangu-mangu pula seperti Ciu Seng Kun. Akhirnya Ciu Seng Kun bergerak menggeser tempat duduknya dan otomatis semuanya bagaikan terjaga dari kesunyiannya. Perlahan-lahan pemuda itu mendekati adiknya dan menyentuh punggungnya. Bwee Hang, janganlah kau bersedih, anggap saja semuanya itu sebagai cobaan Tuhan yang sedang diberikan kepadamu. Siapa tahu semuanya itu memang korban yang harus kau berikan sebelum engkau memperoleh kebahagiaan yang lebih sempurna. Marilah, adikku. Kau duduklah lagi yang baik, buanglah kesedihanmu itu jauh-jauh, lalu marilah kita berbicara tentang pengalamanmu selama. Ini dengan baik-baik. Lihatlah, cicimu Siok Eng dan nona Peklian telah berada di sini semua. Mereka berdua juga tidak mengenal lelah selama berbulan-bulan untuk mencarimu. Benar, Hang Moi, marilah, kita duduk dan berbicara baik-baik. Kua Siok Eng merangkul dan menuntunnya kembali ke kursi. Semuanya duduk kembali di kursinya. Bwee Hang, ketahui lah, Ciu Seng Kun membuka percakapan. Koma dua tahun lamanya kami bertiga, aku, cicimu dan nona Peklian, berkelana tanpa mengenal lelah menjelajah ke seluruh pelosok negeri untuk mencarimu. Kami bertiga bagaikan orang buta yang bersusah payah mencari sebatang jarum dalam tumpukan jerami bagaimana tidak? Engkau hilang lenyap tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Bagaimana kami harus mencarimu? Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah topi yang dibalut oleh kerudung tipis berwarna hitam. Tanda petik. Benar, Cici, kemanakah sebenarnya engkau selama ini? Apakah sebenarnya yang telah terjadi sehingga engkau menghilang sedemikian lamanya? Hau Peklian menyambung kata-kata Ciu Seng Kun. Sementara itu Kua Siok Eng dengan lembut merangkul pundak Ciu Bwee Hang dan mengusap air matu yang mengalir di pipi adik iparnya tersebut dengan sapu tangannya. Hang Moi, lekaslah kau bercerita. Aku juga sudah tak sabar lagi untuk mendengarnya. Gadis itu membujuk pula. Kepala yang tertunduk itu perlahan-lahan diangkat, kemudian sisa-sisa air matu yang masih menempel pada pipinya ia keringkan dengan sapu tangan. Setelah itu matu yang berbulu lentik tersebut mengawasi orang-orang yang berada di sekitarnya. Melihat semuanya menatap kepadanya dengan sinar mata mengharap, Ciu Bwee Hang menjadi tidak tega pula untuk berdiam diri terus-menerus. Baiklah, akan ku ceritakan semua kemalangan dan semua penderitaan yang kualami itu kepada kalian tapi sebelumnya aku minta maaf karena telah membuat kalian ikut menderita pula karenanya, dan aku sungguh sangat berterima kasih sekali atas perhatian kalian kepadaku. Wanita cantik itu akhirnya berkata, Cici Tiba-tiba So Lian Chu berseru lirih dan beranjak dari tempatnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Gadis remaja itu merasa tidak enak hati untuk ikut mendengarkan cerita Ciu Bwee Hang tersebut. Tapi Ciu Bwee Hang segera menahannya. Lian Chu, mau pergi ke manakah kau? Jangan pergi dulu, kau dengarlah dulu ceritaku. Ah, Cici, aku. So Lian Chu tetap merasa kikuk. Ciu Bwee Hang menghela nafas. Lian Chu, kau tak usah pergi. Engkau harus mendengarkannya malah, karena justru engkau lah yang paling berhak untuk mengetahuinya. Aku So Lian Chu ternganga. Benar. Kemarilah. Dengan ragu-ragu gadis itu melangkah mendekati Ciu Bwee Hang, lalu duduk di samping wanita Ayu tersebut. Ciu Sengkun, Kua Siok Eng dan Ho Pek Lian saling pandang dengan sinar matu bingung. Mereka bertiga benar-benar tidak tahu apa maksud Ciu Bwee Hang dengan mengatakan bahwa justru So Lian Chu itulah orang yang paling berhak mendengarkan ceritanya tersebut. Dua tahun yang lalu, Ciu Bwee Hang tinggal bersama dengan kakaknya, Ciu Sengkun, di rumah bekas tempat tinggal ayah angkat mereka. Rumah itu memang jauh dari perkampungan penduduk, karena rumah itu dibangun oleh ayah angkat mereka di tengah-tengah hutan. Tetapi biarpun rumah tersebut berada jauh terpencil di tengah-tengah hutan, ternyata setiap harinya banyak orang yang datang untuk meminta obat kepada mereka. Ternyata kepandaian Ciu Sengkun dalam hal pengobatan telah tersebar kemana-mana, bahkan telah sampai di luar daerah mereka sendiri. Meskipun tidak kaya tapi mereka hidup berkecukupan dengan kera menjual obat-obatan serta menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan mereka. Kadang-kadang begitu banyaknya orang yang datang untuk meminta pertolongan Ciu Sengkun, sehingga pemuda itu hampir-hampir tidak pernah mempunyai waktu untuk beristirahat. Untunglah selain mahir dalam ilmu pengobatan Ciu Sengkun juga seorang jago silat yang berkepandaian sangat tinggi, sehingga kerja keras seperti itu tidak pernah mempengaruhi kesehatannya. Sementara itu selain membantu kakaknya bila sedang memberi pengobatan kepada orang yang datang membutuhkan pertolongan mereka, Ciu Bu Wee Hang juga mengerjakan semua pekerjaan di dalam rumah mereka. Dua atau tiga hari sekali gadis itu pergi ke kota untuk membeli segala keperluan mereka sehari-hari. Oleh karena gadis itu juga bukan gadis sembarangan, apalagi sejak kecil telah belajar ilmu silat tinggi, Ciu Sengkun juga tidak mengkhawatirkan keselamatan adiknya tersebut bila pergi ke kota sendirian. Demikianlah, pada suatu hari Ciu Bu Wee Hang juga berangkat ke kota untuk berbelanja seperti biasanya. Hanya kali ini keberangkatan gadis itu sungguh sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kali ini gadis itu kelihatan amat lesu dan tak bergairah sama sekali. Wajahnya selalu tertunduk sedih dan sekali-kali tampak berhenti untuk menghela nafas berat. Langkahnya gontai, kadang-kadang seperti tak melihat jalan yang sedang dilaluinya, sehingga gadis yang berkepandaian silat tinggi itu kadang-kadang hampir terjerembap ke depan karena kakinya terantuk batu. Di dalam kotap pun gadis itu banyak membuat orang-orang yang telah mengenalnya menjadi terheran-heran ketika mereka berpapasan. Gadis itu berjalan bagaikan sebuah boneka yang tidak bernyawa dan seringkali tidak menjawab tegur sapa yang mereka berikan. Padahal biasanya gadis itu sangat ramah dan baik sekali kepada siapapun juga, apalagi kepada orang-orang yang telah dikenalnya. Sebenarnya keadaan Chiu Bwee Hong yang aneh tersebut sudah lama dicium oleh kakaknya. Jadi keandahan tersebut telah berlangsung lama. Cuma karena Chiu Sengkun belum tega untuk menanyakannya, apalagi Chiu Bwee Hong sendiri tampaknya juga selalu mengelak apabila diajak bicara, maka selama itu pula keandahan tersebut masih belum terungkapkan juga. Dan keandahan yang terjadi pada diri Chiu Bwee Hong hari itu adalah puncak dari keandahan sikapnya selama ini. Kalau pada hari-hari sebelumnya gadis itu masih mampu mengendalikan perasaan dan sikapnya, kali ini agaknya sudah tidak bisa lagi. Mungkin beban batin yang selama ini masih dapat ia tahan dengan sekuat tenaga, kini sudah tidak dapat mempertahankan pula lagi. Itulah sebabnya gadis tersebut berjalan bagaikan sebuah boneka yang tidak bernyawa. Apakah sebenarnya latar belakang dari sikap Chiu Bwee Hong yang sangat aneh itu? Sebenarnya orang tidak akan menganggap aneh lagi apabila sudah mengetahui latar belakang dari sikap gadis yang telah menjadi dewasa tersebut. Malahan orang akan menganggapnya wajar dan biasa bila hal seperti itu menimpa pada gadis secantik Chiu Bwee Hong. Sebab hal-hal yang aneh seperti itu tentu akan dialami pula oleh remaja-remaja yang lain. Memang tak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa merubah sikap atau watak seseorang selain cinta kasih. Cinta kasih. Yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada umatnya, termasuk juga semua manusia yang hidup di dunia ini. Seorang pendiam mendadak bisa pandai bicara, atau sebaliknya seorang yang sangat cerwet tiba-tiba berubah menjadi pendiam bagaikan seorang bisu. Seorang kasar kadang-kadang berubah menjadi lembut dan suka berhayal seperti seorang penyair, tapi sebaliknya seorang pujangga tersohor kadang-kadang malah lalu berubah menjadi dungu dan tolol. Terima kasih. Terima kasih.